Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sam Rizky Channel yang memberikan informasi positif Dan wong ne wong Salam satu jiwa untuk kita semua Semoga teman teman tetap diberikan Kelanggaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke salam wong ne wong teman-teman Terdengar suara adon Yang baru saja selesai Oke kali ini kita akan Buat video Kita akan melihat bagaimana Ribuan kelelawar bangun tidur Kan biasanya kelelawar itu Kalau waktunya Menghadap malam itu bangun semua Dan Sam Rizky Pernah buat video Di SD2 kandangan itu Di salah satu kelas itu dijadikan Kandangnya lawa Jadi seperti apa videonya Ikuti terus di channel Sam Rizky Suaranya seperti suaranya burung Teman teman Ini beberapa sudah keluar Beberapa masih ada Ada di Dalam Atapnya itu Atap kelas Back sound suaranya Ini Pujian dari masjid terdekat Kembali lagi di channel Sam Rizky Kembali lagi di channel Sam Rizky Ini hanya sebagian-sebagian yang keluar Karena tadi sudah banyak yang keluar Kita telat videonya ini Pak salam Pak Oke Nanti setelah maghrib Mungkin biasanya Mobile biasanya Oke Skip dulu videonya Teman teman A few moments later Oke Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Ya Kita berlanjut Ke video Kita melihat Ribuan kelelawar Alhamdulillah Ini sudah kita lihat ya Oke Kita Balikan dulu Yang awalnya Kita Tadi malam Sehabis maghrib Kita mau lihat Kita Belum bisa ya teman teman Karena masih ada undangan Jadi kita saat ini ya Oke Bisa kalian lihat Tapi sini Itu loh Teman teman Jelas ya Ini waktunya Kelelawar Pulang ke rumahnya Atau pulang ke kandangnya Untuk tidur Ya Ya Jadi Kelelawar itu Adalah hewan nocturnal Hewan malam Jadi kalau malam itu Bangun Kalau pagi itu tidur Ya Kebalikannya Kalau manusia Pagi digunakan Untuk beraktifitas Malam digunakan Untuk istirahat Lihat Lihat enggak Ribuan loh Baunya itu loh Bahkan Di video sebelumnya itu Sam Rizky Pernah membuat Ya Bahwasannya Kotorannya saja Ya ada di atapnya itu Itu Dapat Satu karung setengah Dan Kotoran kelelawar Ya perlu Teman-teman ketahui Itu Mengandung Hawa panas Ya teman-teman Ya Sehingga Kalau di kulit Ya sedikit panas Apalagi Kalau kita langsung Taruh ke tanaman Ya Bisa-bisa Tanamannya Kemungkinan Akan kepanasan Karena Mengandung Hawa yang panas Sangat Luar biasa Lihat Kita sudah Dekat banget Ini teman-teman Kayak Ribuan Mano Wah Kita pas Di Bawahnya ya Wuh 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 Kehibuan Ini teman-teman Wah Wah Kalau dulu Ya Tiga tahun Yang lalu Itu Rumah Dinas Yang ini Malahan Satu rumah Itu Di Buat Rumahnya Kelelawar Ini malahan Cuma sekarang Sudah Dikersihkan Dan sudah Bisa Ditempati lagi Sekarang malah Pindah disini Malahan Ini serba Repot Ini teman-teman Soalnya Kenapa Kalau Lampu kelas Dihidupkan Tapi Kelelawarnya Tinggalnya Malah Di atap Atau Di Dalamnya Pian Nah Sedangkan Dalamnya Pian Mau dikasih Lampu Tapi Malah Kelawarnya Tinggal Di Selah-selah Rangnya Itu loh Teman-teman Tapi Kemarin Itu Sempet Sempet Anu Teman-teman Apa Pergi Atau Nggak Ditempati Beberapa Bulan Terus Kemudian Itu Bisa Diambil Kotorannya Itu Oke Mungkin Mungkin Itu Dulu Teman-teman Video Semoga Bermanfaat Karena Waktu Sudah Menunjukkan 0527 Selamat Pagi Semangat Pagi Dan Selamat Beraktifitas Pagi Itu Kelawarnya Sedikit Kelihatan Dan Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Atau Belum Berlangganan Di Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Karena Agar Tidak Ketinggalan Info Menakit Lainnya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wong Wabarakatuh